Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk para guru hebat. Saya, Reni Fitrisia, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Padang, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer materi pelajaran ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru Tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi. Saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti Pemikiran saya mengenai murid juga berubah. Murid bukanlah objek pembelajaran, tetapi adalah subjek pembelajaran. Sehingga murid memiliki kebebasan berekspresi, mengembangkan pendapat, dan berkreasi. Perubahan lain yang saya rasakan adalah guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru memberi kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Guru harus mempelajari karakteristik murid. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain? Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21 berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah pemaparan saya mengenai refleksi dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru Hebat. Terima kasih. Terima kasih.